Seorang kepala rumah tangga harus memberikan contoh teladan nusai kepada anak-anaknya Memberi rejeki cukup, semangat ibadah, semangat ma'isyah Supaya istri itu berkah keluarganya Yang kedua, orang itu wajib memberikan nama nusai Nama nubaiq Fah asinu asma akum Perbaikilah, perindahlah nama kalian Karena kenapa akan jenapingan tika akan perbaikilah, perindahlah nama kalian Karena kelak di akhirat, kita akan dipanggil sesuai namanya Bahkan sesuai nama ayahnya Contoh Arsaka Bimasamudra bin Bapak Aris Rudianto Saya malaikat Dipanggilnya mama malaikat Besok pun kita dipanggil sesuai namanya dan nama ayahnya Maka orang itu wajib memberikan nama nusai Walaupun nama nusai, boleh ambil dari Al-Quran Tapi kalau mau ngutip dari ayat Qur'an Tanya dulu sama Pak Kiai Ada nih, dumai ambil dari ayat Qur'an Ada anak namanya Malikal Mulki Merinding saya ya Allah Keri aku Malikal Mulki Saya merinding Raja neng, Raja Itu nama luar biasa berat Karena wajib harus disematkan kepada nama Tuhan Tidak boleh seorang hamba namanya Malikal Mulki Tidak boleh Karena itu nyalai Abot banget ibu Makanya terkadang saya ada lihat tuh Lanangnya jagat Aduh Lanangnya jagat Saya sudah merinding duluan Serasa Kalau lanangnya jagat Berarti tanggung sampai gede Melanangi wadun sang alam dunia Kayu dewa ketok Sing duwe konci Loh berarti kan mananya begitu bu Itu makna Sobong banget itu Lanangnya jagat Mungkin jenabi saja Pemimpin umat manusia Sang alam dunia Begitu Tidak sombong Lanang kok tulisan Lanangnya jagat Nama Malikal Mulki Itu terlalu berat Walaupun baik bu Maka kalau kita mengutip Memberikan nama anak Dari ayat suci Al-Quran Tanya dulu Sama Pak Kiai Kiai Ini maknanya bagus apa enggak Sesuai dengan Seorang hamba Apa enggak Namanya maknanya Saya pantu Tanya Jangan sampai kita memberikan nama Asal-asalan pun juga Nggak boleh Dumeh anaknya lahir Dina rebuk Dijenengi Boge Rebu wage Anaknya jenengi Tupon Lahirnya Satupon Sanen Baru selasa Terus senen Eh ternyata Sanen artinya Puasa senen Ya boleh sih Menyesuaikan waktu Tapi Islam enggak Mensyariatkan Seperti itu bu Soalnya kalau hanya Sekedar mensyariatkan Dengan Terkondisi waktu Lahir pas lagi Udan beledek Ngampar-ngampar Anaknya diberi nama Tatang Guntur Badai Halilintar Akhirnya bocewa ini gentak Gentak Ngomongi kayak Bledek Bahaya juga Memberikan nama yang sesuai Yang kita tanya dulu Sama para sesepuh Maknanya Artinya apa Bagus Apa itu Dan Islam tidak Dia mensyariatkan Supaya memberi anak Itu singkatan Dari nama ayah Dan nama ibunya Contoh ya Bapaknya Deddy Mamaknya Novi Anaknya Devi Eh si Madan Pantes gue Kasian yang Bapaknya Basuki Ibunya Komariah Anaknya Baskom Kalau dia Memang Bapaknya Namanya Bagus Basuki Tapi kalau Umpama ini Ibunya juga Namanya Bayi Komariah Bulan Tapi kalau Kok singkatan Dari nama orang tuanya Kan Kasian Bapaknya Basuki Memakai Kok Anaknya Dari Baskom Makanya Islam hanya Menganjurkan Boleh Mengutip Dari nama Sohabat Boleh Nama Nabi Boleh Tapi ya Dari cara Mendidiknya Bagaimana Kasian Namanya Yusuf Bocek Lakuan Nakal Bojingan Tengik Guntolodong Tukang Main Kertu Juneng Yusuf Ya kan Eman Eman Melas Jangan Sampai Apalah Arti Sebuah Nama Oh Nama itu Pentingnya Luar Biasa Ada Di daerah Banyuwangi Dulu Namanya Saiton Bu Kalau Dikasih Nama Samudera Berkay Samudera Mungkin Bu Irma Kepingin Di Arshashka Ini Besok Ketika Besar Jadi Pelaut Mudah-mudahan Yang punya Ilmu Yang Luasnya Samudera Sabarnya Bagaikan Samudera Pengetahuannya Luasnya Bagaikan Luasnya Samudera Amin Allahumma Nama yang Baik Sama Anak-anaknya Ada yang Bilang Mumpun Itu Nama Panggung Apa Nama Apa Itu Dikira Nama Panggung Nama Saya Asli Nama Dari Bapak Mama Saya Saya Anak Nomor Tiga Dari Lima Bersaudara Nama Kakak Saya Palupi Eka Yakti Yang Kedua Namanya Tunjung Binarto Langsung Saya Mumpuni Handaya Yakti Nomor Empat Namanya Yakti Wanci Widandani Yang Kelima Namanya Anjung Wicak Sonok Ia Panjang-panjang Banget Bukaya Kereta Api Yang Pertama Palupi Eka Yakti Maknanya Palupi Adalah Contoh Eka Itu Anak Pertama Yakti Itu Yang Sesungguhnya Dari Yakti Anak Pertama Yang Buat Menjadi Contoh Adik Adik Langsung Tunjung Binarto Tunjung Itu Artinya Kembang Binarto Gue Sing Berbinar Binar Jadi Kembang Negara Sing Bersinar Sinar Mantep Banget Jebule Boca Ireng Berapa Yang Ireng Jangan Kecil Hati Ya Bu Ya I Wong Ireng Itu Banyak Keunggulannya Yang Pertama Tahan Lama Yang Kedua Anti Gores Gak Gampang Lecet Dan Yang Ketiga Gak Gampang Luntur Nang Panas Nyang Ireng Baik Nyang Apadangan Ireng Baik Nyang Luntur Kemudian Saya Namanya Mumpuni Handaya Yakti Maksud Bapak Saya Dari Kelima Anak Memang Kalau Perempuan Ada Yaktinya Semua Yang Artinya Yang Sesungguh Yang Saat Temene Betul Betul Supaya Dia Jadinya Orang Yang Bersungguh Mumpuni Arti Bocah Sing Bisa Golet Duit Si Ibu Manu Yang Jilbab Berem Berem Mumpuni Bocah Sing Bisa Ibu Golet Duit Mumpuni Artinya Anak Yang Bisa Yang Kedua Handaya Yakti Artinya Kabar Yang Nyata Jadi Mumpuni Handaya Yakti Maksud Orang Tua Saya Adalah Doa Supaya Saya Mampu Menyampaikan Kabar Yang Hak Kabar Yang Nyata Temen Gak Ditukang Ceramah Alhamdulillah Tapi Jangan Salah Paham Ibu Gak Semudah Saya Ceramah Itu Keluar Dari Indosiar Jebolan Juara Siji Terus Bisa Jadi Daik Kondang Oh Gak Semudah Itu Guys Mondok Dulu Ngaji Dulu Prihatin Dulu Hidup Rekasa Dulu Baru Bisa Ceramah Di Adapan Orang Mumpuni Sekarang Masih 26 Tahun Rekasa Aneh Kapan Anda Melihat Saya Yang Sekarang Dari Sejak Kecil Saya Dididik Oleh Bapak Saya Jadi Angun Wadus Wadus Sekulah Patang Puluh Tel Lanang Kabeh Sing Wadun Meng Kudrok Tapi Aku Wadus Aku Angun Kalau Hanya Sekedar Jebolan Dari Audisi Juara Satu Ya Gak Mampu Bu Satu Hari Tiga Panggung Saya Dari Sini Pindah Ke Cimanggu Dari Cimanggu Nanti Malam Jadwal Ngaji Di Brokerto Jadi Satu Hari Tiap Hari Saya Tiga Lokasi Bu Kemarin Pagi Saya Di Pakuncen Banyumas Sorenya Kemarin Di Kutabima Cimanggu Dari Kutabima Tadi Malam Saya Dari Haji Barang Pulang Tadi Pagi Berangkat Lagi Kesini Jangan Bentar Bentar Dike Prokin Lagi Kampanye Wai Saya Bukan Pamer Ibu Tapi Cair Ya Allah Tabahkanlah Hambamu Ini Ya Allah Jangan Emosi Saya Lagi Puasa Ya Allah Untung Saya Lagi Puasa Jadi Saya Tidak Emosi Dengan Bilang Cair Ada Ceritanya Kiai Cerama Jadi Cair Berarti Saya Yang Cerama Jangan Yang Hitungi Namplop Ya Moga Moga Yang Artinya Cair Itu Yang Berkah Ya Bu Amin Abah Umah Saya Bukan Cerita Pamer Ibu Bapak Tapi Saya Menceritakan Kepada Jangan Namanya Bayi Lahir Kan Gak Mungkin Langsung Bisa Lari Ada Prosesnya Dulu Bu Ada Belajar Kemurep Belajar Tengkurep Belajar Onggong Onggong Ibu Tenggong Onggong Itu Kalau Mau Berangkang Itu Mau Merangkak Itu Kan Belajar Onggong Onggong Dulu Biar Tangannya Kuat Dengkul Nya Kuat Gong Onggong 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 Onggong